Situ Bagendir, cerita rakyat dari Jawa Barat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, terdapat sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meskipun begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin kekurangan. Hal tersebut disebabkan oleh ulah seorang tengkulak yang bernama Nyai Bagendit. Hari masih sedikit gelap dan embun masih bergayut di dedaunan. Namun para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada Nyai Bagendit. Nyai Bagendit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah. Lumbung padinya sangat luas karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani dan bukan dengan sukarela para petani itu menjual hasil panenannya kepada Nyai Bagendit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panenannya dengan harga murah kalau tidak ingin cari perkara dengan centeng-centeng suruhan wanita itu. Lalu, jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membeli dari Nyai Bagendit dengan harga yang melambung tinggi. Wah, kapan ya nasib kita berubah? Ujar seorang petani kepada temannya. Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu? Huss, jangan keras-keras. Nanti ada yang dengar. Sahut temannya. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain. Tuhan itu tidak pernah tidur. Sementara itu, Nyai Bagendit sedang memeriksa lumbung padinya. Barja! Katanya Nyai Bagendit pada centengnya. Bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Sudah, Nyai. Jawab Barja. Lumbung sudah penuh diisi padi. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tak muat. Hahaha. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padiku. Aku akan semakin kaya. Nyai Bagendit tertawa senang. Awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panenannya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang. Benar saja. Beberapa minggu kemudian, para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sebentaranya Nyai Bagendit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Aduh pak, persediaan beras kita sudah menipis. Sebentar lagi kita terpaksa harus membeli beras ke Nyai Bagendit. Kelus seorang penduduk desa pada suaminya. Kata tetangga, harganya sekarang lima kali lipat dibanding saat kita jual dulu. Bagaimana ini pak? Pada suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Ia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Hmm, kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri. Pikir si nenek. Dia berjalan mendekati seorang penduduk yang sedang menumbuk padi. Permisi, saya numpang tanya. Kata si nenek. Ya nek, ada apa ya? Jawab wanita yang sedang menumbuk padi tersebut. Dimanakah saya bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini? Tanya si nenek. Oh, maksud nenek rumahnya iba gendit. Kata wanita itu. Sudah dekat, nek. Nenek tinggal lurus saja sampai ketuh pertigaan. Lalu belok kiri. Nanti akan terlihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Memang nenek ada perlu apa sama ia iba gendit? Saya mau minta sedekah. Kata si nenek. Ah, percuma saja nenek minta sama dia. Tidak akan dia memberinya. Kalau nenek lapar, makanlah di rumah saya. Tapi hanya seadanya. Kata wanita itu. Tidak usah. Terima kasih. Jawab si nenek. Saya hanya mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh iya. Tolong beritahu penduduk desa. Agar siap-siap mengungsi. Karena sebentar lagi akan ada banjir besar. Nenek bercanda ya? Kata wanita itu kaget. Mana mungkin ada banjir di musim kemarau. Aku tidak bercanda. Kata si nenek. Aku adalah orang yang akan memberi pelajaran pada Nyai Bagendit. Bahkan dari itu. Segera mengungsilah. Bawalah barang berharga milik kalian. Kata si nenek. Setelah itu si nenek pergi meninggalkan wanita tadi yang masih berdiri mematung. Sementara itu Nyai Bagendit sedang menikmati hidangan yang berlimpah. Demikian pulang para centengnya. Si pengemis tiba di depan rumah Nyai Bagendit. Dan langsung dihadang oleh para centeng. Hei pengemis tua. Cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor menjak kakimu. Bentak si centeng. Saya mau minta sedekah. Mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah tiga hari saya tidak makan. Kata si nenek. Apa peduliku? Bentak centeng. Kalau kau mau makan ya beli. Jangan minta. Sana cepat pergi. Sebelum saya seret. Tapi si nenek tidak bergeming di tempatnya. Nyai Bagendit. Keluarlah. Aku minta sedekah. Nyai Bagendit. Teriak si nenek. Centeng-centeng itu berusaha menyeret si nenek yang terus berteriak-teriak. Tapi tidak berhasil. Siapa si hang berteriak-teriak di luar? Ujar Nyai Bagendit. Mengganggu orang makan saja. Hei. Siapa kamu nenek tua? Kenapa berteriak-teriak di depan rumah orang? Bentak Nyai Bagendit. Saya hanya mau minta sedikit makanan. Karena sudah tiga hari saya tidak makan. Kata nenek. Tidak ada makanan di sini. Cepat pergi. Nanti rumahku kotor. Namun sang nenek bukannya pergi. Tapi justru menancapkan tongkatnya ke tanah. Lalu memandang Nyai Bagendit dengan penuh kemarahan. Bagendit. Selama ini Tuhan memberimu rezeki berlimpah. Tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir. Sementara penduduk desa kelaparan. Kau malah menghambur-hamburkan makanan. Teriak si nenek berapi-api. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas tu'a para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Ini bersiaplah menerima hukumanmu. Kau mau menghukumku? Tidak salah. Kamu sudah lihat centeng-centengku banyak sekali. Sekali pukul saja mati kau. Kata Nyai Bagendit. Tidak perlu repot-repot mengusirku. Kata nenek. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah. Dasar nenek gila. Apa susahnya mencabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa. Kata Nyai Bagendit sombong. Lalu Nyai Bagendit mencoba mencabut tongkat itu dengan sabar. Satu tangan. Ternyata tongkat itu tidak bergeming. Dia coba dengan dua tangan. Masih tidak bergeming juga. Sialan. Katanya Nyai Bagendit. Centeng. Centeng. Cabut tongkat itu. Awas kalau sampai tidak tercabut. Gaji kalian aku potong. Centeng-centeng itu mencoba mencabut tongkat si nenek. Namun meski sudah ditarik oleh tiga orang. Tongkat itu tetap tak bergeming. Hehehe. Kalian tidak berhasil. Kata si nenek. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat aku akan mencabut tongkat ini. Dengan sekali hendakan. Tongkat itu sudah terangkat dari tanah. Tiba-tiba dari bekas tancapan tongkat si nenek menyembur air yang sangat deras. Bagendit. Inilah hukuman untukmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Yahuh dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini. Setelah berkata demikian. Si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggalnya Iba Bagendit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya. Namun air bah lebih cepat menenggelamkannya bersama hartanya. Kini di desa itu terbentuk sebuah danau kecil yang dinamakan Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit berasal dari nama Bagendit. Beberapa orang percaya bahwa kadang-kadang kita bisa melihat lintah sebesar kasur di dasar danau. Katanya itu adalah penjelmaan Nyai Bagendit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air bah.